Hai guys, this is Bray, and welcome back again to another episode of Skyrim Mods Review Baik, jadi saya kembali lagi untuk memberikan kalian tutorial atau cara untuk memasang semua mod Cuma disini mungkin akan agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya Karena sesuai dengan request, yaitu tertulis disini Request, mod kecil yang akan memperbaiki Skyrim Biar mau tekstur, bug, animation, dan lain-lainnya Karena ini sifatnya mungkin memberikan banyak mod ke kalian Jadi mungkin saya tidak akan lebih detail menjelaskan tentang spesifik modnya Sampai dari rekomen-rekomen yang diperlukan untuk memasang modnya Misalnya singgung sedikit saja Dan juga mungkin, kemungkinan bahwa video ini mungkin akan menjadi beberapa part Dua atau tiga mungkin ya Nanti saya ada juga kondisinya ke depan Karena yang saya akan ajarkan sekarang itu Atau akan memberikan ke kalian itu Belum semua dari yang saya harapkan ingin sampaikan Jadi ini hanya beberapa saja yang ada Selebihnya nanti mungkin saya akan lanjutkan di part berikutnya Jadi silahkan menunggu saja untuk itu Dan juga seperti biasa, saya ucapkan permohonan menahap Apabila ada komen-komen kalian yang terlambat saya balas Atau lambat saya balas Karena ya, kalau bukan komen kalian masuk ke kolom spam Berarti mungkin saya lupa cek dan balas komen kalian Ya, semoga kalian mengerti Oke, seperti itu tanpa berlama-lama Saya akan langsung mulai sekarang dari tampilan desktop seperti biasa Dan saya akan buka browser masih Silahkan buka browser masing-masing Seperti biasa saya menggunakan Chrome selalu Dan mungkin mod-mod yang saya gunakan itu kurang lebih berasal dari top mods ya Jadi kurang lebih dari sini saya ambilnya Dan mod pertama yang akan saya berikan untuk kalian yang harus ada Dan mungkin akan memperbaiki Skyrim kalian Ini versiku ya Ini semua mod-mod yang ada di sini ini Berasal dari versiku ya Apa yang saya gunakan di Skyrim saya Jadi saya ingin juga berikan ke kalian Supaya mungkin bisa membantu untuk kalian Jadi yang harus ada pertama di Skyrim kalian adalah Unofficial Skyrim Legendary Edition Patch Yang dibuat oleh Unofficial Patch Project Team Kalian butuh ini Ini meskipun ya mod-modnya tidak begitu ringan Karena ini sekitar Tunggu saya cek dulu Kalau di file mungkin sekitar 175 MB lah file-nya Mungkin agak berat ya Karena yang di request kan mod-mod ringan Tapi ini wajib ada Terutama untuk kalian yang bermain menggunakan Skyrim Legendary Edition Ini sangat penting ya Karena di sini dia jelaskan bahwa Dia membutuhkan requirement 3 DLC tadi Supaya bisa work properly Bekerja dengan baik ya Di sini dia jelaskan untuk membantu bug fixing Memperbaiki bug atau error untuk game khususnya Dengan 3 DLC yang sudah termasuk dalamnya Singkatnya begitu saja Saya tidak akan jelaskan dalam detailnya Saya cuma akan menunjukkan saja fungsi utamanya Kenapa saya pakai mod ini ya Jadi kalian butuh ini untuk memperbaiki patch-nya Terutama kalau kalian menggunakan LA ya Kalau kalian menggunakan Skyrim biasa Saya kurang tahu apakah harus menggunakan patch atau tidak ya Karena Skyrim biasa itu Mungkin masih ada atau sekitar beberapa persen lah Kemungkinan terkena bug atau error ya Karena kalau kalian menggunakan LA itu agak banyak bug Yang sering terjadi ya Kalau kalian tidak pakai patch Kalian sesuai pernah alami Tapi saya tidak tahu kalau misalkan kalian sudah pernah coba main LA tanpa patch Dan tidak ada masalah Ya mungkin kalian beruntung Kalau disayang tidak beruntung Oke lanjut ke mod kedua Yaitu Sky UI Yang dibuat oleh Sky UI Team Mod ini memberikan tampilan yang baru untuk Stat, Inventory, dan lain-lain ya Kalau kalian sudah pernah buat modnya untuk lebih detail Kalau kalian mau cerita tentang mod ini Di video aku yang lain silahkan kalian cek Dan disini requirement-nya menggunakan SKSC Silahkan kandung SKSC SKSC di acara pasangnya lumayan gampang ya Kalian bisa cek di video-video aku yang lain Ya sekarang ini kurang lebih untuk memberikan tampilan visual yang baru ya Jadi mungkin untuk Eh sebentar lah Sebentar saya akan memberikan pas ya Lanjut lagi ke mod ketiga yaitu A Quality Warm Up and Solstay Map with Road Yang dibuat oleh user 3142012 Saya tidak tahu kenapa namanya Mungkin dia lupa berikan nama Atau mungkin si author atau pembuat modnya sudah tidak ada di Nexus Mungkin ya Saya tahu kenapa bisa seperti ini namanya Singkatnya mod ini Berikan kalian tampilan map yang lebih real dan lebih berkualitas Bagaimana kalau kalian tidak menggunakan mod ini Kesehatan kalian cek map itu agak berawan Dan map kalian kayak tertutup seperti itu Dan kalau kalian sudah menggunakan ini Itu akan kelihatan semua map Dan akan terlihat seperti ini tampilannya Kurang lebih begini ya untuk tampilannya Ini kembali lagi ke pengaturan tekstur kalian di Skyrim Launcher Kalau kalian menggunakan High atau salah apa pengaturan tertinggi High kayaknya High Quality itu akan seperti ini tampilannya Cuma karena saya di Skyrim menggunakan Low Low Graphic Jadi mungkin akan berbeda dengan seperti Mungkin akan berbeda dengan tidak seperti ini ya Ini juga ada pilihan-pilihan warnanya Atau kalian bisa juga menggunakan map kertas seperti ini jadinya Nanti ada pilihannya di mod download Saya tidak akan menjelaskan lebih detail Singkat saja karena mod ini bukan fokus untuk cat tutorial Karena cuma ingin menunjukkan saja mod-mod apa Yang mungkin mod ringan dan berguna untuk Skyrim kalian Lanjut lagi yang keempat Ada Realistic Ragdoll and Forge Mod ini memberikan kalian efek gravitasi Tunggu selupa Dan ini mod ini dibuat oleh D-Definder Nah lanjut lagi di mod ini Menggunakan Mungkin akan memberikan kalian efek semacam gravitasi yang lebih real Dimana misalnya kalian terkena shout Shout dari semacam Apa namanya? Drager Dead Drager Kalian akan terlempar dan Akan lebih realistis ya Dimana kalian terlempar Terguling-guling Kemudian bangkit lagi Semacam-macam gravitasi Dimana dengan tidak menggunakan ini Itu akan terasa berbeda efeknya Seperti juga saat kalian mengangkat mayat Misalnya mayat yang sudah mati Musum gitu kalian lempar-lempar Atau juga kalian menggunakan Fusrodatum Kepada orang itu akan lebih oke jadinya Dan juga misalnya Kalau misalnya kalian mati Kayak ibarat apa ya Mungkin bukan ini modnya Atau ini Kayak yang Kalau misalnya kalian kayak Misalnya kalau karakter atau musuh dibunuh Kayak setelah Setelah HP-nya habis Dia akan Kayak akan berputar-putar Begitu Tidak langsung jatuh Jadi kalau misalkan ini Dia akan lebih realistis Jadi tidak akan ada lagi Spinning Dead Tapi kalian setahu Spinning Dead itu mod tersendiri Kalau tidak salah ya Semoga hanya Semoga hanya begitu Tidak setahu kok ada mod Pokoknya ini lebih detailnya Memberikan kalian tampilan Untuk gravitasi Supaya lebih realistis Tubuh karakter Nanti akan ada pilihannya Di file scan Menyesuaikan dengan yang kalian mau Lanjut lagi yang kelima Ada race menu Mungkin belum pernah saya jelaskan Lebih detail Untuk spesifiknya Terkhusus Secara memasang race menu Belum bisa buat Mungkin tutorialnya Tapi yang jelas mod ini Untuk terus untuk kalian yang ingin Buat atau mengatur Karakter lebih spesifik Di dalam in-game Lebih seperti itu Kemernya yang dibutuhkan adalah SKC Tunggu lupa tadi Realistik ini Untuk telekomernya Tidak ada ya Tidak perlu apa-apa Jadi langsung misalkan pasang saja Race menu juga Seperti menggunakan SKC Lanjut ke 6 Adalah HDT Physic Extension Mode ini yang memberikan kalian Di sini Mode ini semacam SKC plugin Yang memberikan Physic Engine Bukan animasi Yang Bukan animasi Yang lebih khusus ya Ini untuk Ayol yang ingin melihat Bagaimana Rambut bergoyang Rock yang bergoyang Dan tentunya Bouncing Bubba Itu yang Bicari Ini terus Kalau kalian Menggunakan Tubuh karakter ya Kalau misalnya kalian Menggunakan Kostum body Atau tubuh karakter HDT Atau kalau tidak Menggunakan Armor yang HDT Atau Cloud Ini sangat bagus juga Agak ringan Modnya juga Dan bisa digunakan Untuk Supaya lebih Realistis Untuk Physic Karakter Lebih ke Physic Karakter Soalnya Sebutkan Mod ini Dibuat oleh Hydrogen C HDT Oke Syaratnya Requirement Tidak dibutuhkan Apa-apa Lanjut ke Terakhir Yang ke 7 Yaitu XP32 Maximum Skeleton Extended Ya Saya tahu Mungkin Modnya Ini akan Dertutup Karena Agak Liude Dan Dibuat oleh Tim XP MSE Mod ini Berikan Untuk Skeleton Lebih Baik Dari Versi Sebelumnya Yaitu Di XP32 Maximum Skeleton XP MSE Ini Versi Lamanya Versi Jadul Ini Sudah Di Upgrade Yang Lebih Baik Dan Juga Untuk Improve Bagaimana HD Plugin Bekerja Untuk Di Dalam Game Dan Juga Kami Bisa Kostum Nanti Saya Jelaskan Mode Ini Jadi Saya Cek Di Video Yang Satu Untuk Lebih Spesifik Rekam Yang Dibutuhkan Banyak Di Di Jelaskan Kalau Misalnya Kalian Menggunakan Race Menu Tidak Harus Menggunakan Night Immersive Override Ini Baru Saya Sadar Di Minggu Belakangan Ini Saat Saya Mulai Buat Video Tutorial Sepertinya Jadi Di Sini Ada Race Menu Di Atas Ini Race Menu Yang Ini Kalian Bisa Paket Untuk Versi Terbarunya Itu Sudah Include Dengan File Ini Night Immersive Overdrive Jadi Kalian Tidak Harus Menggunakan Lagi Ini Kalau Sudah Menggunakan Race Menu Versi Terakhir Cuma Entah Kalau Bagi Saya Tetap Ingin Mencobanya Dan Begitulah Tapi Sejauh Ini Selama Saya Coba Belum Terjadi Error Apa Jadi Untuk Kalian Ragu Untuk Mencoba Dan Takut Terkena Error Lebih Kalian Menggunakan Rezmen Terbaru Dan Tidak Usah Pakai Net Immersive Tapi Mau Coba Coba Juga Silahkan Kalau Misalnya Kalian Ada Suatu Pengalaman Baru Silahkan Cerita Nanti Di Kolom Commenter Saya Baca Dan Juga Force New Idol Saya Sudah Jelaskan Di Finish Juga Tidak Apa Oke Setelah Mod Penjelasan Tadi Sudah Singkatnya Saya Jelaskan Kita Masuk Ke Files Untuk Download Mod Dari Sini Unofficial Sekarang Legendary Edition Patch Itu Sebesar 175 MB Mungkin Agak Berat Manual Download Nanti Download Dan Disuruh Milih Di Sini Setelah Menunggu 5 Detik Sampai Selesai Oke Lanjut Lagi Mod Kedua Yaitu Sky Masuk Files Dan Sini Buat Cuma Sekitar 1,3 MB Saja Ringan Dan Memerikan Tampilan Lebih Bagus Untuk Serim Kalian Maksud Tekan Manual Download Download Dan Seperti Yang Tadi Klik Slow Download Dan Menunggu Sampai 5 Detik Oke Ketiga Ada Quality Warm Masuk Files Disini Kalian Bisa Menyesuaikannya Seperti Yang Tadi Sabilang Disini Dia Menyediakan Ada Klasik Yang Biasa Seperti Tampilan Yang Ini Klasik Seperti Ini Dan Ada Paper Seperti Ini Tampilannya Dan Ada Vivid Seperti Yang Digambar Di Depan Tadi Mungkin Seperti Yang Antara Ini Dua Yang Kira Dan Kan Nen Kalian Mau Pilih Yang Mana Saya Pilih Versi Di Atas Ini Terbaru Itu 9 0 Gantikan Sound Download Dan Menunggu 5 Detik Lanjut Ke Mod Berikutnya Yaitu Realistik Ragdoll Masuk Files Ini Perlu Diperhatikan Bahwa Yang Diatas Ini Terus Untuk Kalian Yang Ingin Berikan Ragdoll Khusus Untuk Creature Saja Seperti Monster Dan Dibawah Ini Kalau Menggunakan Costume Body Atau Menggunakan Mod Body Karakter Seperti Kalian T UNP BH UMP Atau Koko Body Silahkan Menggunakan Yang Di Atas Ini Kalau Tidak Menggunakan Costume Body Kalian Bisa Coba Yang Di Bawah Ini Realistik Post Dan Reduce Force Jadi Menyesuaikan Kalau Menggunakan Costume Body Atau Mode Body Silahkan Pakai Yang Di Atas Ini Tapi Tidak Menggunakan Mode Body Sama Sekali Kalian Bisa Ambil Yang Di Akan Pakai Ini Menol Download Dan Tekan Download Dan Menunggu 5 detik Sampai Selesai Lanjut Lagi Ke Res Menu Masuk Files Dan Langsung Ada Mode Sebesar 13,3 MB Di Quadimap Itu Mode Sebesar 7,5 MB Tidak Terlalu Berat Sky UI Sekitar 1,3 Tadi 1,3 Realistik Sekitar Berapa Tadi Realistik Sekitar 2 KB 2 KB Ringan Ringan Sekali Dan Efeknya Berguna Untuk Game Sekitar 13,3 MB Dan Menunggu 5 detik Setelah Menekan Tombol Slaw Download Masuk Files Mode Ini Sebesar 1,8 MB Dan Klik Saut Menunggu Sampai 5 detik Terakhir Yaitu XP32 Maximum Ski Tone Extended Masuk Files Dan Sini Ada Fold Sebesar 2,3 MB Dan Klik 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 Download Dan Download Setelah Tekan Slow Download Dan Menunggu Sampai 5 detik Dan Setelah Itu Kalian Tunggu Sampai Selesai Setelah Selesai Berikutnya Kita Pasang Modenya Di Mod Manager Seperti Biasa Saya Menggunakan Mod Manager Mod Organizer Untuk Memasang Mod Ya Kalau Klik Menggunakan Yang Berbeda Seperti NMMM Atau Vortex Atau Wirebase Silahkan Menyesuaikan Saja Oke Lanjut Kita Menambahkan Mod Pertama Yaitu Unofficial Skyrim Mod Patch Jadi Ini Pertama Kita Tambahkan Adalah Patch Nya Open Dan Setelah Seperti Ini Silahkan Tekan Oke Selesai Satu Dan Tambahkan Lagi Setelah Satu Apa Tadi Yang Habis Ini Saya Set Kan Sky UI Sky Ini Kan Open Tonton Sky Open Tadi Saya Rename Dulu Supaya Tidak Sama Begini Setelah Itu Kain Oke Dan Dia Akan Masang Seperti Ini Bukan Tung Saya Selesai Selesai Biasanya Setelah Masang Dia Akan Muncul Di Sini Biasanya Kalau Tidak Muncul Selesai Saja Biasanya Seperti Itu Kalau Ini Saya Bisa Langsung Tekan Install Dan Dia Akan Muncul Nanti Di Bawah Oke Lanjut Setelah Masuk Ke Aquality Warm Up Tadi Open Setelah Tekan Oke Tadi Dan Disini Menunggu Lagi Ya Disini Bisa Menyesuaikan Kalau Kalian Ingin Vanilla Tekstur Kalian Ambil Ini Kalau Kalian Tekan Ini Jalan Akan Kelihatan Semua Ya Kalau Kalian Mau Main Kalau Ingin Pake Lebih Detail Map Bisa Pake Ini Tidak Mau Pake Karena Berat Instal Map Solstain Supaya Ini Map Khusus Untuk Di Daerah Untuk Dari DLC Dragonborn Ya DLC Clear Map On Jadi Kalau Aktifkan Ini Mab Bersih Dari Kabut Tidak Gelap Tapi Kalau Kalian Mau Tetap Exploring Lagi Sedahkan Matikan Supaya Map Gelap Kalau Tidak Sedahkan Kalian Setelah Kalian Tekan Install Dan Menunggu Sampai Selesai Oke Lanjut Setelah Clarity Warmup Masuk Ke Arrange Menu Kalian Open Tekan Manual Tambahkan Disini Biar Tidak Error Setelah Tekan Oke Dan Menunggu Sampai Selesai Karena Tadi Sudah Hijau Jadi Tinggal Tekan Lagi Saja Tidak Perlu Lagi Dibuka Buka Setup Directory Oke Lanjut Lagi Ke HD Basic Extension Open Manual Nah Ini Warna Merah Jadi Kalian Harus Buka Ini Klik Kanan Dan Set Data Directory Setelah Oke Tunggu Sampai Selesai Lanjut Lagi Setelah Itu Masuk Realistic Ragdoll Tapi Ya Realistic Ragdoll Dulu Tekan Manual Setelah Itu Khusus Seperti Ini Sedangkan Tekan Oke Dan Sampai Selesai Mod Terpasang Terakhir Itu Masuk Ke Xpt Kedua Maximum Skeleton Extended Ya Ini Akan Memilih Milih Karena Di Ada Opsinya Seperti Yang Saya Instal Seperti Yang Sejar Sebelumnya Ini Saya Singkat Tingkat Saja Silahkan Menyesuaikan Dengan Yang Kalian Punya Terkhusus Untuk Xp32 Ini Silahkan Cek Video Yang Satu Atur Saja Sesuai Yang Kalian Punya Atur Atur Pilih Yang Kalian Mau Atur 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 Semua Ini Dan Setelah Setelah Install Dan Tunggu Sampai Selesai Misalnya Kalian Bingung Untuk Penempatan Modenya Silahkan Kalian Bisa Gunakan Dari Mod Yaitu Ini Test 5 Edit Salah Test 5 Edit Ini Kenapa Error Seperti Ini Oke So Tanya Ada Kesalahan Selupa Ubah Untuk Folder Direkturnya Jadi Kalian Buka Untuk Test Pertinya Seperti Ini Tampilannya Minta Maaf Sebelum Bisa Berikan Kau Apa Apa Jadi I'm Sorry Saya Can Close Kau Seperti Ini Tampilan Untuk Test Edit Nanti Kalau Kami Bingung Penyusunannya Silahkan Kalian Gunakan Ini Dan Kalian Tekan Oke Dan Setelah Itu Dia Menyusun Semua Ini Memperhatikan Kalian Apakah Ada Konflik Dalam Penyusunan Mod Order Kalian 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 Gunakan Ini Tapi Kalau Tidak Kalian Bisa Gunakan Teknik Dimana Kalian Bisa Tempatkan Semua Mod Yang Berpengaruh Tentang Bodi Karakter Apapun Itu Bagian Atas Setelah Bodi Masuk Ke Animasi Setelah Animasi Masuk Ke Skrip Skrip Atau Mod Yang Membaharui Utilitas User User Interface Tampilan Hood Apapun Itu Di bawah Sini Dan Paling Bawah Sekali Adalah Mod Ditutup Dengan Mod XP32 Selalu Selalu Bawah Untuk Saya Kalau Tidak Mau Ikuti Dari Panduan Untuk TS5 Edit Oke Dan Selesai Untuk Tampilan Mod Ya Itu Saja Yang Bisa Saya Berikan Silahkan Untuk Part 2 Untuk Tambahan Lagi Yang Belum Saya Jelaskan Di Video Baik Selesai Cukup Selesai Dulu Untuk Mod Review Kalian Dan Disini Khusususnya Untuk Memberikan Saya Kalian Tentang Mod Mod Apa Yang Bagus Yang Pasang Dan Mod Yang Ringan Juga Dan Memberikan Impact Atau Dampak Ke Skyrim Kalian Semua Yang Mod List Berdasarkan Dari Apa Yang Pernah Saya Pake Apa Yang Pernah Saya Coba Dan Saya Sudah Tes Di Dalam Game Bagaimana Dampak Dan Kalian Punya Saran Atau Kalian Punya Mod Yang Mungkin Berguna Di Luar Yang Saya Berikan Ini Kan Bisa Comment Di Bawa Mungkin Saya Coba Jelaskan Dan Review Di Next Videonya Karena Ini Mungkin Akan Bersambung Menjadi Part 2 Yang Sekarang Ini Mungkin Menjadi Part Satunya Nanti Silahkan Cek Lagi Part 2 Kalau Sudah Keluar Itu Tambahan Dari Apa Yang Belum Saya Jelaskan Di Video Yang Ini Silahkan Cek Nanti Dan Juga Mod Tadi Kurang Lebih Bisa Memberikan Efek 70% Kalau Menurut Menurut 7% Untuk Improvement Yang Lebih Baik Untuk Bagi Game Skyrim Kalian Seperti Biasa Kalau Kalian Punya Masalah Dalam Masalah Ini Silahkan Tanya Di Comment Selama Sama 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 Sub indo by broth3rmax